Intro Jadi ada teman-teman alasan belajar bisnis yang pertama adalah karir di masa depan Jadi kalau kita belajar ilmu bisnis, maka akan berbeda dengan karyawan yang biasa Karena kalau karyawan biasa, tidak punya mindset bisnis Nah teman-teman beruntung sekali sudah belajar bisnis Sehingga kalaupun teman-teman lulus menjadi karyawan Pola fikirnya berbeda dengan karyawan yang biasa Pola fikirnya adalah pola fikir berbisnis Sehingga karyanya akan lebih cepat dibandingkan yang pola fikirnya masih pola fikir karyawan atau konvensional Karena kalau pola fikir karyawan cenderung seperti katak dalam tempurung tidak cepat berkembang Tapi kalau pola fikir bisnis, dia akan menganggap perusahaan itu miliknya dan dia akan bekerja seoptimal mungkin Yang kedua, mengapa belajar bisnis adalah membuka bisnis sendiri atau berwira usaha Jadi begitu teman-teman lulus atau setelah selesai mengikuti perkuliahan bisnis dari saya Teman-teman pasti akan punya ide, ide bisnis kecil-kecilan Kalau teman-teman punya modal yang besar, bisa langsung bikin bus yang lebih besar dan seterusnya Tergantung berapa modal yang dimiliki untuk memulai berbisnis Yang ketiga adalah pengendalian masalah sosial Jadi teman-teman kita yang tidak memiliki ilmu bisnis Begitu selesai kuliah, mereka langsung menganggur Karena pasti habis kuliah langsung melamar-melamar pekerjaan Karena proses pelamar pekerjaan itu adalah masa-masa menganggur bagi mereka yang tidak punya ilmu bisnis Tapi berbeda kalau teman-teman punya ilmu bisnis Pada saat lulus, mau melamar pekerjaan, bisa ada ide-ide bisnis yang bisa dijalankan Nah kalau ide bisnis itu semakin berkembang, bisa dikembangkan menjadi bisnis Mungkin nggak jadi pegawai lagi Jadi yang ketiga adalah pengendalian masalah sosial karena pengangguran Yang semakin besar kalau lulusan itu tidak dibekali ilmu bisnis Yang keempat, bisnis membuka sebuah lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar Kita akan lebih berwibawa dalam mengembang tugas hidup di dunia Jadi kalau kita jadi pebisnis, lebih mulia dibandingkan yang karyawan biasa Kenapa? Kalau pebisnis, kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang masih menganggur misalnya Contohnya kemarin ada teman kita yang punya bisnis kue Kalau bisnis kuenya berkembangkan dia butuh tenaga kerja untuk yang memasak atau memasarkan Jadi lebih mulia menampung tenaga kerja baru dari teman-teman kita yang masih menganggur Jadi memang menjadi lebih mulia Keempat, itu mengenai membukaan lapangan kerja Yang kelima, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang Menciptakan kekayaan dan kesejahteraan, kemakmuran dan pilihan pekerjaan Nah di kelas semester satu yang lalu yang dijelaskan mengenai ilmu e-commerce dijelaskan Bahwa kalau kita jadi pebisnis, itu gajinya tidak terbatas Tetapi kalau jadi karyawan terbatas Karyawan yang paling bawah itu disebut sebagai grassroot Itu biasanya gajinya UMR Gaji UMR itu berapa? Di level 3 juta sampai 4 juta Kalau di Jakarta sudah 4,2 Jadi itu karyawan yang paling rendah levelnya UMR Nah teman-teman tentunya kan ingin berkarir lebih tinggi Semakin tinggi gajinya akan lebih besar kalau jadi karyawan Karyawan itu ada bisa sampai 200 juta sebulan Kalau jadi direktur di BUMN bisa 200 juta sebulan Tetapi kalau pebisnis Itu gajinya tidak terbatas Karyawan misalnya ada 200 juta ya sudah dapatnya segitu 10 juta ya sudah segitu bulanan Jadi memang tidak ada tambahan lain Kecuali kalau yang masih level bawah Masih dapat lembur Tapi kalau supervisor ke atas Biasanya walaupun dia kerja di luar jam kerja Tidak mendapatkan lembur Jadi Kalau teman-teman berbisnis Pendapatannya tidak terbatas Semua berbisnis dimulai dari bisnis yang kecil Bill Gates pun yang sekarang orang terkaya di dunia Yang pendapatannya sudah miliaran dolar Itu dimulai dari garasi juga dari rumahnya Sama juga seperti pendiri Google Dan seterusnya Semua bisnis dimulai dari bisnis kecil Kecuali beberapa yang Konglomerasi Contoh konglomerasi dia sudah perusahaan besar Membuka bisnis hotel Modalnya tentu miliaran Mungkin sekitar 200 sampai 300 miliar Dia memulai bisnis dari bisnis yang besar Karena memang Basicnya dari konglomerasi Tapi bagi kita yang individu Tentunya dimulai dari kecil Semuanya dimulai dari kecil termasuk KFC pun Yang sekarang outlet-outletnya sudah ribuan di seluruh dunia Itu dimulai dari satu outlet Yang dimulai oleh Colonel Sanders Bahkan dia sempat ditolak resepnya oleh Orang-orang sebanyak 1009 kali resepnya ditolak Sampai dia diterima Yang keenam Alasan mengapa belajar bisnis adalah Lebih banyak dikenal oleh orang Karena kita menciptakan lapangan pekerjaan Membuka networking Dan seterusnya akan lebih mudah dikenal Dan yang ketujuh Mendapatkan wawasan yang lebih luas Karena ilmu bisnis itu ilmu yang sangat luas Ilmu bisnis mencakup ilmu apa saja Yang pertama ilmu Purchasing Kita mencari bahan yang murah Pembelian Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu pengolahan Kemudian ilmu operasional Ilmu human resource Ilmu marketing Ilmu sales Ilmu customer relation Ilmu manufacturing Ilmu Banyak sekali Jadi bisnis Itu terdiri dari berbagai ilmu Yang dikemas menjadi satu bentuk bisnis Tentunya semakin luas ilmunya Dan semakin barang memulai akan lebih cepat sukses Yang terakhir Adalah bisa belajar dengan orang-orang Yang telah sukses sebelum kita Jadi banyak sekali mentor-mentor Kalau teman-teman mulai bisnis Carilah mentor Mentor itu orang yang sudah sukses Kita bisa belajar dari dia Banyak sekali mentor-mentor bisnis Nah teman-teman kalau mau bisnis Saya juga boleh Nanti saya bisa bantu teman-teman Untuk jadi mentor Mulai dari ide sampai dengan pengembangan bisnis Bahkan sampai besar Jadi sekarang Saya selain mengajar di AMI Klaksi ini Saat ini posisi saya sebagai Presiden Wakil Presiden Director di hotel Sekarang saya ada yang mengelola hotel Dan Mengelola banyak bisnis lain Kelapa sawit Kemudian bisnis Waterpark Tempak Ada bisnis Fabrik tapioca Dan seterusnya Jadi Bisnis Selain mengajar part-time disini Saya juga memulai bisnis Jadi Bisnis itu adalah sesuatu yang Terdiri dari banyak ilmu tadi Oke Itu adalah 8 alasan Kenapa teman-teman harus mulai berbisnis Nah terakhir Slide dari saya Yaitu tugas Sebelum kita tanya jawab Nanti kalau memang Tanya jawabnya mungkin hanya beberapa pertanyaan Nanti kita bisa lanjutkan di WA sampai jam 9 Tanya jawabnya Nah tanya jawab kali ini Saya batasi Tiga pertanyaan saja Nah ini adalah tugasnya nih teman-teman Jadi tugasnya adalah Membuat bisnis model Jadi Saya berharap Matak kuliah yang saya ajarkan Entrepreneurship dan bisnis Itu bukan teori Jadi 20% teori 80% Kepraktek Karena apa? Supaya teman-teman begitu Selesai mengikuti mata kuliah ini Teman-teman sudah bisa punya ide bisnis Sehingga teman-teman bisa lebih mandiri Kalaupun belum lulus Boleh jadi kuliah sambil berbisnis Itu kan lebih Lebih baik Oke Jadi disini Adalah Bagaimana membuat Bisnis model Yang pertama adalah What-nya dulu What we do over to customer Jadi ide bisnis pertama Kita berpikir apa yang akan kita tawarkan kepada customer Kuncinya adalah Value preposition Jadi tugasnya begini Misalnya Teman-teman yang sudah punya bisnis Kemarin punya bisnis kue Ada yang bisnis pakaian Ada yang bisnis Apa namanya Pengantaran Ada yang bisnis Macam-macam Itu tinggal dituangkan ke dalam bentuk What is business model? Nah bagi teman-teman yang belum punya bisnis Ya kira-kira aja Berbisnis seperti apa Jadi yang pertama adalah What is business model? Jadi apa yang kita tawarkan Kepada konsumen Value Prosisinya apa? Jadi kalau kita Teman-teman yang jualan kue Kue kita Dibandingkan kue yang lain Keunggulannya apa? Misalnya kita berjual Bolu kukus Nah bolu kukus kita Dibandingkan dengan botani Apa kelebihan kita? Dengan pesaing kita Jadi value proposition Jadi kita harus tahu Keunggulan bisnis kita apa Kalau kita jual pakaian muslim Banyak sekali pakaian muslim di luar Tapi keunggulan pakaian muslim kita itu apa? Apakah dari segi harga? Dari sisi kualitas? Jadi carilah Keunggulan bisnis Yang akan nanti kita jalankan Atau yang sudah dijalankan Itu adalah yang pertama What do you offer to customer? Apa yang teman-teman tawarkan Ke calon pembeli kita? Tentunya di saat What ini juga Teman-teman harus berpikir Nilai lebih bis produk kita Dibandingkan produk pesaing Karena kalau produk kita Sama dengan pesaing Itu enggak akan bisa berkembang Bahkan cenderung cepat bangkrut Tapi kalau teman-teman punya bisnis Dan nilainya lebih dibandingkan pesaing Itu kemungkinan akan bertahan lama Bahkan bisa berkembang Yang berikutnya setelah what Kita masuk ke Who-nya Who Who itu konsumen Segmennya mau seperti apa Kalau kita jualan Bolu kukus tadi Bolu kukus kita mau bolu kukus yang murah Yang harganya 30 ribu atau 50 ribu Itu berarti untuk segmen yang menengah ke bawah Tapi ada juga bolu kukus yang harganya 200 sampai 300 ribu Itu untuk segmen menengah ke atas Jadi pastikan segmen kita untuk segmen apa Kalau segmen menengah ke bawah Tentu yang diperhatikan adalah harganya Sensitif Terhadap harga produknya Itu saingannya akan sangat banyak Tapi kalau teman-teman ambil segmen yang menengah Yang misalnya bolu kukus juga sama Tapi harganya di harga 150 sampai 200 misalnya Apa keunggulannya dibandingkan produk-produk sejenis Contohnya kan banyak pastri, banyak bakery yang lain Kita unggulnya di mana Dan yang terakhir segmen atas Jadi harus tahu Kita harus bisa mengetahui Who dari produk yang kita pasarkan itu siapa Segmen menengah ke bawah Atas Atau tengah-tengah Itu baru dari sisi ekonomi Belum dari sisi gender Ini kita mau jual ke Lebih banyak konsumen pria Atau konsumen wanita Itu dari sisi gender Kemudian dari sisi usia Kita pilih produk kita untuk usia Di bawah 15 tahun Untuk 10 tahun anak-anak 15 tahun remaja Dewasa atau Yang sudah mecer menjadi ibu-ibu atau bapak Jadi kita harus mengetahui dengan persis Siapa who kita Harus detail Semakin detail who-nya Akan semakin mudah memasarkan produknya Tetapi kalau kita tidak tahu Who-nya siapa Akan semakin sulit untuk memasarkan produk kita Bahkan cenderung Kita akan kalah saing dengan Kompetitor Jadi semakin spesifik who-nya Itu akan semakin baik Itu namanya di ilmu marketing Namanya needs Nies market Market yang spesifik Setelah kita berbicara who Baru kita berbicara How-nya How itu How is the value profession created Jadi setelah kita membuat tadi value-nya Bagaimana membuat How itu menjadi unik Misalnya tadi Value bolu kukus kita Itu adalah Value Dia tidak mudah Dia tidak memakai bahan pengawet Misalnya Atau tidak memakai bahan pengambang Kalau kita tahu roti Ya roti Teman-teman mungkin pernah beli roti lau ya Itu roti lau Itu berbeda dengan roti-roti yang lainnya Roti yang lainnya kan cenderung Pengembangnya itu Apa Terlalu Terlalu Membuat roti itu semakin berkembang Tapi dia sangat padat Jadi kelebihannya roti lau adalah Di sisi produk yang berkualitas Jadi Bagaimana cara menciptakan itu Kalau tadi lau seperti itu Caranya bagaimana Untuk membuat seperti itu Kalau kita berbicara setakaian dan seterusnya Kemudian setelah kita berbicara how How itu adalah bagaimana caranya Setelah kita tahu value profession kita Yang terakhir adalah revenue modelnya mau seperti apa Yang dimaksud revenue model itu seperti ini Jadi misalnya tadi berjualan makanan kan ya Revenue modelnya mau gimana Mau kita mau jualan door to door Satu-satu kita tawarin ke tetangga Ke teman-teman Itu door to door Revenue model yang pertama adalah door to door Revenue model yang kedua Kita pakai online Berarti pakai delivery gojek atau Grab Jadi misalnya dia pesen di tempat lain Nah kita kirim Itu adalah revenue model dengan cara Gojek Atau misalnya dengan cara Beli di tempat kita Kita buka toko gitu Orang datang Itu adalah model-model revenue kita Mau seperti apa Mau door to door Online dikirim pakai gojek Online dikirim pakai paket Atau Kita ngirim delivery Atau konsumen yang datang ke tempat toko kita Nah itu adalah revenue model yang harus dipikirkan Mau revenue model seperti apa Karena semakin kita paham revenue model Akan lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan Jadi UI itu menceritakan bagaimana caranya kita Mendapatkan keuntungan dari bisnis yang kita jalankan Atau profitabilitasnya seperti apa Jadi itu adalah keempat aspek yang teman-teman Mulai dijelaskan di tugasnya Jadi ini tugas individu bukan tugas kelompok Kalau kita sudah mulai classroom mungkin bisa tugas kelompok ya Tapi karena sifatnya ini masih daring Jadi saya lebih cenderung untuk tugas individu aja Kemarin waktu e-commerce kan lebih banyak tugas kelompok Nah untuk yang kelas kali ini saya lebih banyak ke tugas individu Karena kita masih kuliah secara online Itu jadi tugasnya teman-teman Nanti dikumpulkan Di google classroom Bagi teman-teman yang kemarin ada kesulitan internet Saya perbolehkan untuk kirim tugasnya ke WA saya Atau email Email saya ada di situ Itu ada di nama saya kan U underscore joanto at yahoo.co.id Bisa juga ke email situ Di informasikan aja supaya nanti saya bisa tahu Tugas-tugas teman itu terkumpul di mana Sehingga nanti saya bisa koreksi Untuk penilaian mata kuliah ini Ya itu yang bisa saya sampaikan Mulai dari materi kuliah sama tugasnya Silahkan saya buka pertanyaan Tiga pertanyaan saja Terima kasih telah menonton